Rusia klaim habisi hampir 100 sentara bayaran Polandia. Rusia klaim habisi hampir 100 sentara bayaran Polandia. Ketegangan antara Rusia dengan Eropa semakin memburuk saat perang di Ukraina terus berkecambuk di wilayah timur negara itu. Terbaru, Rusia mengklaim telah membunuh hampir 100 sentara bayaran asal Polandia yang dianggap sebagai bentuk peringatan. Hingga 80 sentara bayaran Polandia, 20 kendaraan tempur lapis baja, dan 8 peluncur roket multiple grade dihancurkan dalam serangan presisi di pabrik Seng Megatech di Konstantinovka di wilayah Donet, kata Kementerian Pertahanan Rusia seperti dilansir dari ekspres.co.uk. Pernyataan itu datang pada hari yang sama ketika pihak berwenang Rusia mengklaim telah mencopot bendera Polandia dari situs peringatan Smolensk untuk memperingati ribuan orang Polandia yang dibunuh oleh Uni Soviet. Tidak boleh ada bendera Polandia di Monumen Rusia, apalagi setelah komentar yang terus terang anti-Rusia oleh para pemimpin politik Polandia, kata wali kota Smolensk Andriy Borisov terkait pencopotan bendera. Ketegangan meningkat antara pejabat Rusia dan Presiden Polandia, Anzes Duda, setelah dia menyamakan Vladimir Putin dengan Adolf Hitler. Polandia juga menjadi salah satu negara paling proaktif dalam memasuk senjata dan bantuan kemanusiaan ke Ukraina, serta menerima pengungsi Ukraina dalam jumlah terbesar kedua tepat di belakang Rusia. Klaim ini terjadi setelah Moskow baru-baru ini marah terhadap pemblokiran Lituania atas barang-barang yang disetujui Uni Eropa untuk mencapai Kaliningrat yang letak di antara negara Baltik dan Polandia. Wilayah seluas 223 km persegi adalah wilayah Rusia di luar daratannya dan merupakan pintu gerbangnya ke Laut Baltik. Lituania kini telah memblokir transit kereta api dari Rusia dan Belarusia ke Kaliningrat. Produk yang terkena sanksi dilarang diekspor ke wilayah Rusia oleh Uni Eropa, termasuk mesin konstruksi, peralatan mesin, dan peralatan industri lainnya. Gubernur regional Anton Alikhanov mengatakan larangan itu akan mencakup sekitar 50% barang yang diimport di Kaliningrat. Jurubicara Klemrin Dmitry Pesko mengatakan langkah itu belum pernah terjadi sebelumnya dan Rusia menganggapnya ilegal. Rusia pasti akan menanggapi tindakan bermusuhan seperti ini. Langkah-langkah sedang dikerjakan dalam format antar departemen dan akan diambil dalam waktu dekat. Konsekuensinya akan memiliki dampak negatif yang serius pada penduduk Lituania, kata Nikolai Patruzev, Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia dan Sekutu Dekat Putin. Hal ini telah mendorong Polandia untuk meminta NATO untuk lebih meningkatkan kehadiran keamanannya di celah Swalki, yang menghubungkan tiga negara Baltik dengan sekutu NATO lainnya. Perdana Menteri Polandia, Matthijs Morajewski, yang merupakan kepala pemerintahan sebagai lawan dari presiden, yang adalah kepala negara, berbicara pada konferensi PES di Brussel baru-baru ini. Kami akan mencari penguatan koridor ini dalam pembicaraan kami dengan mitra kami dari NATO. Ujarnya selama pembicaraan, Kaliningrat dan Swalkigab dapat digunakan sebagai ground zero untuk setiap konflik militer antara NATO dan Rusia. Para ahli khawatir bahwa Putin akan segera bergerak untuk memistahkan negara-negara Baltik seperti Lituania, Latvia, dan Estonia dari sisi NATO dan menopang ex-love yang terisolasi dari serangan NATO yang tidak terkindarkan. Sekarang, klaim Rusia membunuh 80 tentara bayaran Polandia diperkirakan hanya akan menambah situasi yang sudah penuh bahaya. Polandia sepenuhnya mendukung blokade Lituania atas bahan-bahan Rusia ke ex-love Baltiknya, sejak dilaporkan bahwa kereta api Rusia untuk sementara menanggungkan beberapa transit kargo dari Belarus ke Polandia. Rusia bunuh 80 petempur Polandia dalam serangan presisi di Ukraina Otoritas Rusia mengatakan bahwa pasukannya telah membunuh hingga 80 petempur Polandia dalam serangan presisi di Ukraina Timur, hingga 80 tentara bayaran Polandia, 20 kendaraan tempur lapis baja, dan 8 peluncur roket Gandagrad dihancurkan dalam serangan presisi di pabrik Seng Megatech di Konstantinovka di wilayah Donet, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam sebuah pernyataan. Seperti dilansir dari kantor berita AFP, klaim ini tidak dapat diverifikasi secara independen. Wilayah tersebut yang diklaim oleh Rusia telah menjadi arena pertempuran sejak Moskow memulai invasi militernya di Ukraina pada akhir Februari lalu. Kementerian Pertahanan Rusia tidak menyebut kapan serangan itu terjadi. Dalam pernyataannya, kementerian menambahkan bahwa lebih dari 300 tentara Ukraina dan tentara bayaran asing serta 35 senjata berat dihancurkan. Dalam waktu sehari di Mikolev, sebuah kota laut hitam di Ukraina Selatan. Rusia menyebut para relawan asing yang bertempur bersama pasukan Ukraina sebagai tentara bayaran. Sebelumnya, pada bulan April lalu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan sekitar 30 tentara bayaran Polandia telah tewas di kota Kharkiv, Ukraina Timur Laut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!